Intro Halo semua, selamat datang kembali di Mboksum Youtube Channel Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Youtube ini Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya untuk selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari aku Untuk kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat material yang terkena di sini saat-saat kembaran Karena cara membuatnya yang mudah dan yang tidak terlalu banyak, cukup dengan tiga bahan Tapi, lalu banyak yang ingin, lalu tidak akan, lalu banyak bahan, lalu banyak bahan Langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya Aku udah siapkan satu bungkus roti mari Kemudian ada coklat blok, ini aku menggunakan yang merek Bella Dan aku juga menggunakan susu kental manis yang saset Karena kebetulan punyanya yang ini ya guys Pertama, kita hancurkan dulu roti marinya Aku menghancurkannya menggunakan chopper Tapi, kalau kalian tidak ada chopper Bisa juga dihancurkan dengan dibukus plastik Lalu dibukul-bukul aja sampai hancur Ataupun diklamas-klamas Yang penting, nanti bisa ada bertekstur yang lembut Kalau rotinya udah lembut kayak gini Sekarang siapkan wadah Aku mau pindahkan ke wadah Supaya nanti mencampurnya lebih gampang Tambahkan susu kental manis sedikit demi sedikit Kalau kalian punya yang ukuran besar Dimasukin aja sedikit-sedikit sampai kalis Tapi karena aku ini pakai saset Jadi aku menggunakan 3 saset Sambil sesekali kita campur Supaya tahu Kalau kita udah dapet tekstur yang bagus Ataupun belum Kalau belum, kita tambahkan lagi Dengan susu kental manisnya Nah, kalau kira-kira udah bisa Langsung aja diuleni menggunakan tangan Sampai kalis Dan sampai adonannya ini bisa dibentuk Kalau udah seperti ini Langsung aja mau aku bentuk Aku gunakan sendok takar dulu Supaya nanti ukurannya tetap sama Tidak ada yang besar kecil Dan semuanya rata Kalau udah selesai mengukurnya Sekarang langsung aja mau aku bulat-bulatkan Menggunakan tangan Dan bulatannya seperti ini Untuk langkah selanjutnya Aku siapkan coklat blok Aku cuma menggunakan setengah coklat blok aja Jangan lupa dipotong-potong terlebih dahulu Sebelum ditimp Supaya nanti ngetimpnya ini lebih cepat Dan coklatnya bisa cepat meleleh Nah, ini coklatnya udah meleleh Sebelum bulatan-bulatan ini terlumuri Kita siapkan dulu Kertas bolu seperti ini yang kecil Sekarang aku mau masukkan Bulat-bulatan tadi ke dalam coklat Lalu kita lumuri semuanya Sampai rata Langsung aja diangkat Dan bungkus dengan kertas bolu tadi Lakukan langkah ini terus-menerus Sampai bola-bolanya ini habis Supaya lebih cantik Aku mau tambahkan sprinkle di atasnya Diamkan sekitar beberapa menit Dan tunggu sampai coklatnya ini mengeras Kalau udah mengeras Bisa langsung disimpan dalam toples Dan siap untuk disajikan di lebaran Nah, ini mari coklat ala aku udah jadi Rasanya manis dan enak banget Cocok banget disajikan untuk lebaran Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton Semoga resep ini bermanfaat Dan bisa menjadi inspirasi masakan Buat kalian semua ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!